Di video ini teman-teman kita akan lebih dekat mengenal sosok Martin Inde gitu ya Nah siapa sih sosok Martin Inde? Oke disini disediakan soal ya bahwasannya peran Martin Inde itu cukup penting dalam sejarah Indonesia Terutama dalam hal apa? Oke disini disediakan 5 opsi pilihan jawaban Oke kita bahas ya Martin Inde itu adalah salah satu pejuang yang berasal dari Papua Dimana Martin Inde itu berjasa dalam hal mengintegrasikan wilayah Papua Atau Irian Barat dulunya untuk masuk ke dalam wilayah NKRI Nah latar belakang Martin Inde sendiri ini adalah seorang polisi penjaga tahanan Di Bufendigul gitu ya Bufendigul itu adalah salah satu wilayah yang ada di Papua Dimana disitu ada penjara tahanan ya Para penjara tahanan politik pada waktu itu Yang kemudian dimana Martin Inde ini bertemu dengan para pejuang kemerdekaan dari beberapa daerah yang dibuang ke penjara Bufendigul ini Nah salah satunya kemudian Martin Inde ini bertemu dengan yang namanya Sugoro Atmoprasojo Nah dengan bertemu dengan Martin Inde dengan beberapa pejuang kemerdekaan lainnya yang dibuang ke penjara Bufendigul Ini membuat rasa nasionalisme Martin Inde ini semakin kuat gitu Untuk bisa mengintegrasikan wilayah Irian Barat atau wilayah Papua untuk masuk ke dalam wilayah NKRI Nah kemudian pada tahun 1946 Martin Inde ini bergabung ke dalam KMI Kedalam KIM ya Atau Komite Indonesia Merdeka Yang kemudian bertransformasi menjadi PMI Atau Partai Indonesia Merdeka Nah kemudian Martin Inde Martin Beserta dengan para kepala suku Yang ada di Papua Itu memprotes keras kebijakan yang dilakukan oleh Belanda Dimana Belanda itu menginginkan agar Papua itu pisah dengan wilayah NKRI Nah Martin dan kepala suku itu memprotes kebijakan ini Untuk memisahkan wilayah Papua dengan wilayah NKRI Nah akibat protesnya Martin itu dijatuhi hukuman penjara Ya ditahan di Bufendigul selama 3 tahun Nah setelah Martin itu dipenjara selama 3 tahun Kemudian berhasil bebas pada tahun 1962 Dan kemudian bergabung dan ikut berjuang Bersama RKPAD Selama masa Trikora Atau Trikomandora ya teman-teman Nah kemudian pada tahun yang sama di tahun 1962 Martin menyampaikan bahwasannya Semua penduduk di Papua Ya penduduk Papua Itu setia Terhadap Indonesia Atau terhadap NKRI Nah terkait dengan Trikora sendiri Trikora itu merupakan Trikomando Rakyat Atau operasi militer Yang dilancarkan oleh Indonesia pada waktu itu Untuk melawan kependudukan Belanda Yang ada di Irian Barat Nah dimana operasi militer ini tuh Berlangsung selama 1961 hingga 1962 Oke jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah Yang D ya Pengintegrasian wilayah Papua ke NKRI Terima kasih telah menonton!